Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai guys, selamat datang di channel Youtube Warga Benua Di video kali ini aku mau membahas Apa sih hubungan antara Microsoft Office dengan kehidupan sehari-hari Dan apa hubungan antara multimedia dengan e-commerce Jadi aku punya dua poin utama yang nanti akan kita bahas ya Poin pertama, apa hubungan antara Microsoft Office dengan kehidupan sehari-hari Dan poin kedua, apa hubungan antara multimedia dengan e-commerce Oke guys, jadi kita bahas poin pertama dulu nih Yaitu, apa hubungan antara Microsoft Office dalam kehidupan sehari-hari Terutama Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint Tapi sebelum kita lanjut tentang apa hubungannya Aku mau jelasin dulu apa itu Microsoft Office Microsoft Office adalah paket perangkat lunak yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft Software ini memiliki berbagai macam fitur Yang tentu saja akan mendukung kehidupan sehari-hari Dan juga berperan penting dalam bidang misalnya pendidikan, bisnis, perusahaan, dan lain sebagainya Kita akan bahas masalah Microsoft Office ini satu-satu ya Dimulai dari Microsoft Word dulu Menggunakan dokumen dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis Berikut ada beberapa contoh penggunaan Microsoft Word Yang pertama, digunakan untuk membuat surat-menyurat baik itu resmi maupun tidak resmi Jadi pada awalnya, kalau kita ingin membuat surat Kita itu perlu mengetiknya di atas selembar kertas atau mengetiknya di mesin ketik Tapi setelah adanya Microsoft Word, pembuatan surat-menyurat menjadi lebih mudah nih guys Terus yang kedua, bisa juga membuat dokumen menjadi lebih banyak variasi cepat serta tepat pembuatannya Kenapa? Karena disini banyak banget fitur yang bisa kamu gunakan untuk mengubah gaya tulis kamu Misalnya mau hurufnya diperbesar atau berwarna atau lain sebagainya Dengan Microsoft Word ini, kamu juga meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan Soalnya disini kamu mudah banget untuk mengoreksi atau menghapus jika ada kesalahan dalam penulisanmu Terus, kamu juga bisa mengurangi biaya dan juga tenaga dan meminimalisir penggunaan kertas Soalnya kan tidak usah lagi kamu itu menulis ulang setiap kali salah dan juga tidak usah lagi menggunakan kertas kan ya Oke, sekarang kita lanjut ke Microsoft Excel Jadi Microsoft Excel itu adalah program pengolah data secara otomatis Yang biasanya berupa perhitungan dasar, rumus, fungsi, pembuatan grafik, dan juga manajemen data Berikut ada beberapa contoh penggunaan Microsoft Excel diantaranya Yang pertama digunakan untuk melakukan operasi bagi, kali, dan rataan secara tepat dan cepat Kemudian bisa juga digunakan untuk menghitung nilai kurs mata uang Membuat laporan keuangan, membuat diagram, dan juga membuat tabel dan grafik Juga digunakan untuk membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika Juga bisa digunakan untuk menyajikan data secara cepat, cepat, dan lebih akurat Selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint ini merupakan program Microsoft Office Yang biasanya digunakan untuk media presentasi menggunakan beberapa slide Microsoft PowerPoint ini biasanya banyak digunakan oleh kalangan pendidikan, pelajar, pembisnis, dan juga orang-orang yang berada di perusahaan Berikut ada beberapa contoh penggunaan Microsoft PowerPoint Yang pertama bisa membuat materi presentasi lebih menarik dan berkualitas Karena di dalam slide PowerPoint hanya mengandung poin-poin penting dari materi saja Dan memiliki banyak fitur animasi yang bisa digunakan untuk menarik perhatian audiens dan juga menghibur audiens Terus yang kedua bisa digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri si pengguna Kenapa? Karena ketika slide PowerPointnya menarik, bagus ya secara otomatis akan meningkatkan rasa percaya diri si penggunanya Terus juga bisa lebih membuat audiensnya ini mudah paham dan juga merasa nyaman dalam proses pembelajarannya Dengan PowerPoint ini kita juga bisa meningkatkan imajinasi, kreativitas, dan minat baca Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat slide PowerPoint Tentunya kita memerlukan bagaimana cara mendesain atau metode apa yang ingin kita gunakan dalam PowerPoint atau presentasi kita Dengan begitu, seiring dengan pemikiran-pemikiran itu, kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita Terus kita juga bisa meningkatkan minat baca bagaimana caranya Yaitu dengan kita hanya menampilkan poin-poin penting saja secara otomatis Kita juga harus tahu dong ya dalam materi itu apa-apa saja yang penting Jadi kita bisa meningkatkan minat baca kita Oke guys, dari sini kita bisa melihat apa sih hubungan antara Microsoft Office dalam kehidupan sehari-hari Terutama jika dilihat dari segi penggunaan dan fungsinya Kita bisa lihat di sini, Microsoft Office ini banyak digunakan oleh pelajar dan pembisnis Juga bisa digunakan untuk kamu yang misalnya lulusan baru ingin mencari pekerjaan Atau kamu ingin menambah skill di bidang teknologi Oke guys, sekarang kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua Yaitu hubungan antara multimedia dengan e-commerce Kita bahas dulu apa sih pengertian multimedia Multimedia itu berasal dari kata multi yang dalam bahasa latin multus artinya banyak atau multiple Kemudian media yang berasal dari bahasa latin juga yaitu medium yang artinya tengah atau penengah Jadi multimedia adalah kombinasi dari elemen tek, grafik, terus animasi dan video yang kemudian diolah dan dikombinasikan secara digital Oke guys, jadi ada beberapa contoh peluang bisnis dalam bidang multimedia Yang pertama, video shooting Jadi kamu bisa memanfaatkan kemampuanmu dalam bidang video shooting ya Untuk mengabadikan momen-momen penting misalnya saja pernikahan, kelulusan atau pembuatan film Yang kedua, animator Animator adalah orang yang membuat animasi Jadi kamu bisa bergabung dengan perusahaan animasi lalu menjualnya kepada orang lain baik secara offline maupun online Oke, yang keselanjutnya kamu bisa juga menjadi desain grafis Jadi kamu bisa mendesain gambar, edit foto, atau juga bisa membuat brosur, spanduk dan lain sebagainya Yang kemudian bisa kamu jual kepada perusahaan, lembaga, atau instansi terkait Kamu juga bisa membuka layanan edit atau desain grafis di internet secara online Terus yang keselanjutnya kamu bisa juga menjadi fotografer Jadi kalau kamu yang memang hobi memfoto atau jadi fotografer Jadi kamu bisa nih menyalurkan bakat atau hobi kamu ke dalam bisnis Tapi sebenarnya fotografer ini satu paket ya sama video shooting Soalnya dalam mengabadikan sebuah momen diperlukan banyak orang nih guys Terus yang keselanjutnya kamu juga bisa menjadi wira usaha bidang TI Jadi TI ini agak komplit ya guys, komplit gitu Soalnya selain dari beberapa contoh peluang bisnis yang tadi udah aku sebutin Kamu juga bisa membuka usaha bidang TI Misalnya membuka penjualan atau toko komputer Atau juga bisa usaha warnet atau game online Bisa juga membuka jasa service komputer dan laptop dan lain sebagainya Yang terpenting adalah kamu menguasai bidang tersebut Oke guys, salah satu contoh penerapan multimedia di bidang bisnis adalah e-commerce E-commerce adalah proses atau konsep jual beli yang bisa berupa barang, jasa, produk informasi Yang dijual di internet Berikut ada beberapa contoh model bisnis e-commerce Yang pertama model bisnis afiliasi Model bisnis afiliasi adalah ketika kita menjual barang atau produk milik orang lain Jadi ini bisa digunakan untuk kamu Jika kamu tidak memiliki barang atau produk Tapi kamu ingin berbisnis di dunia internet Oke guys, model bisnis yang keselanjutnya yaitu reseller Jadi disini kamu pada dasarnya masih sama seperti yang tadi yaitu menjual barang atau produk orang lain Tapi sebelum ikut bergabung, kamu harus membeli produk atau barang orang lain tersebut dulu Baru kamu diizinkan untuk memasakkan atau menjual barang atau produk mereka Yang keselanjutnya adalah jual beli barang sendiri Jadi disini kamu bisa menjual barang atau milik kamu sendiri ya Tapi bukan hanya barang, melainkan juga karya atau keahlian kamu Misalnya kamu bisa membuat e-book nih tentang bagaimana cara menghemat listrik 80% Kamu bisa men-share-nya atau membagikannya, menjualnya secara online atau melalui bidang-bidang tertentu Oke guys, model bisnis yang keselanjutnya adalah publisher Jadi publisher ini sangat menarik nih guys Soalnya kamu tidak usah menjual barang atau jasa sama sekali Kamu hanya perlu menyediakan situs atau blog yang berisi informasi menarik yang sedang dicari banyak orang Kemudian kamu bisa mendaftarkan situs atau blog kamu pada perusahaan periklanan atau advertising online Jika situs atau blog kamu ini memenuhi syarat, maka setiap kali ada pengunjung yang mengunjungi situs atau blog kamu Dan juga membaca advertising tadi atau periklanan tadi, kamu bisa mendapatkan komisi di dalamnya Ada contoh dari advertising online yang paling terkenal adalah Google Oke guys, itu tadi sudah kita bahas mengenai apa hubungan antara Microsoft Office dalam kehidupan sehari-hari Dan apa hubungan antara multimedia dengan e-commerce Yang pastinya paling terlihat pada penerapan dan juga fungsinya kan ya guys Guys, jangan lupa untuk kunjungi website kami di lkpanugrah.wargabenua.com Yang link website-nya ada di deskripsi video ini Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, and share channel Youtube Warga Benua Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari kami Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya